Halo Sobat Anime, di video kali ini BetulangNime akan membahas tentang gambar tentang pentunjuk mengenai kenaikan level Bell Cranel dan Ryu Lion di Like Novel volume 18 dan Machi. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari file anime kesukaan kalian. Berdasarkan gambar yang beredar dari salah satu fans dan Machi, diperlihatkan beberapa informasi tentang status Bell Cranel dan Ryu Lion yang diduga merupakan status baru mereka di Like Novel volume 18. Berdasarkan gambar status terbaru dari Bell Cranel dari gambaran layar sesuai dengan prediksi Dewi Hestia yang sejak awal akt Dewi Freya sudah menduga dengan mengatakan sebelumnya jika Bell Cranel berpotensi untuk naik ke level 5, maka di volume terbaru sudah fix dikatakan Bell Cranel akan menjadi level 5 dengan ras manusia serta senjata Hestia knife menjadi perlengkapan dari Bell Cranel. Untuk status Bell Cranel kurang lebih masih dalam proses pembaruan, karena seperti yang pernah dijelaskan Dewi Hestia di dalam anime, setiap anggota familia yang mendapatkan naikkan level, angka dari statusnya akan berubah, namun dengan tingkat kekuatan yang bertambah drastis. Di sisi lain, untuk skill Bell Cranel masih diisi dengan skill yang sama yaitu Argonaut, Liaris Freze dan Oxlayer, akan tetapi ada beberapa informasi yang tidak bisa diterjemahkan, jadi Mimin belum yakin untuk skill atau kemampuan apa yang akan didapat Bell Cranel di Danmachi di volume 18 nantinya. Selanjutnya beralih ke status milik Ryu Lion, ini dugaan Mimin bahwa Ryu akan mendapat kenaikan dua level menjadi level 6. Dari status yang diperlihatkan, Ryu Lion berasal dari Astrea Familia, dia berlevel 6. Ryu di dalam status ini mendapat senjata baru bernama Auf Yotitya, serta Kodachi Budo. Kodachi sendiri jika diartikan berdasarkan budaya Jepang, merupakan salah satu senjata tradisional Jepang yang digunakan oleh para samurai pada periode Kamakura. Selain itu, level Ryu diperlihatkan telah berubah menjadi level 6, dengan skill Noah Hill, dan Wind Luminous seperti sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah kenaikan level Ryu yang meloncat jauh dari yang awalnya berlevel 4 menjadi level 6. Berdasarkan penilaian Mimin, ini bukanlah hal yang aneh, karena jika dilihat dari rekam jejak dan segala pencapaian yang Ryu Lion lakukan, untuk mencapai level 6 bukanlah mimpi untuk petualang sekelas Ryu Lion. Sebagai info, setelah seluruh teman-teman Familia Astrea Familianya dibantai oleh monster Juggernaut pada 5 tahun yang lalu. Di sini, Ryu melakukan pembantaian besar-besaran terhadap rudra Familia yang merupakan anggota teroris di dunia dan maci yang bernama Evilus. Selain itu, Ryu Lion juga diketahui memberikan serangan akhir yang membunuh monster map, kata kajak Juggernaut, saat Bell Cranel dan Ryu sedang bertarung dengan monster itu di lantai 37. Apa yang ingin Mimin sampaikan adalah, dari experience point, atau yang bisa disebut dengan point pengalaman, yang Ryu miliki mungkin sudah lebih dari cukup untuk membawa Ryu Lion, sehingga dia bisa menjadi petualang berlevel 6. Apalagi jeda 5 tahun bukan waktu yang singkat. Ditambah selama jeda waktu tersebut, Ryu ternyata selalu mengasah kemampuan berpedang serta keahlian bertempurannya melalui lewat uji coba latihan yang selalu Ryu lakukan bersama para pegawai cafe Mia di pagi hari. Di sinilah poin krusial video ini, Mimin menitik beratkan mengenai informasi kenaikan level yang didapat Bell Cranel dan Ryu Lion berada di kelas yang berbeda. Jika di dalam kasus Bell Cranel, Mimin menduga kenaikan level Bell justru dipengaruhi oleh skill Liaris Frese yang menguatkan Bell seiring perasaan Bell yang kepada Ais. Di sisi lain, kenaikan level Ryu Lion menurut Mimin ini lebih dipengaruhi oleh istilah yang sering muncul di dalam game, yaitu PK atau yang lebih dikenal dengan Plagiar Kill. Bila mengulik kejadian 5 tahun yang lalu saat Ryu membantai petualang Rudra Familia dengan serangan Gerilia di malam hari, yang menyebabkan semua petualang Rudra Familia berlevel 2 dan 3 meninggal dalam kondisi mengenaskan. Admin rasa jawaban membunuh petualang atau PK merupakan sarana paling cepat mendapatkan experience point. Apalagi kejadian ini bukan hanya dialami oleh Ryu seorang. Seingat admin sebelum Ryu, Hotar juga dikenal menjadi salah satu petualang terkuat yang memiliki level 7 di Ura Ryu. Dulunya, Hotar juga sempat tidak berkembang dan terhenti di level 6. Namun, akibat pertarungan Hotar dengan Zalt, saat zaman kelam di Ura Ryu, ketika Hotar berhasil membunuh Zalt, itu membuat Hotar mencapai level 7. Disini Mimin mencoba menarik sebuah garis kesimpulan. Selain dari penjelasan Ryu kepada Belle di anime season 1 mengenai kenaikan level petualang yang dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dan seberapa banyak pengalaman yang dialami oleh petualang tersebut adalah hal yang membantu mempercepat kenaikan level. Menurut Mimin ada satu hal lagi yang dapat membuat petualang dapat cepat mendapatkan kenaikan level, yaitu membunuh para petualang lainnya. Jika benar spekulasikan kenaikan level, cepat yang Mimin sebutkan benar adanya, nampaknya ada semacam misteri yang coba ditutupi oleh pihak-pihak berpengaruh di anime dan machi yang membuat informasi mengenai kenaikan level akibat melakukan PK atau player kill tidak tersebar di antara para petualang pada umumnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki komentar lain terkait kenaikan level cepat yang dialami oleh Ryu? Jangan ragu untuk menuliskan komentar kalian di kolom komentar. Nah, sekian petunjuk tentang kenaikan level Belle Granelle dan Ryu Lion di Light Novel Vol. 18. Bagi sobat anime yang ingin support channel petualang anime, dapat nyawir petualang anime melalui link saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka kata sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime ke sekalian kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!